DPC PDIP Maluku Tengah bagikan bendera merah putih kepada warga Masohi. Menyambut hut ke-77 Republik Indonesia, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah membagikan bendera merah putih kepada warga dan melakukan pemasangan ratusan bendera merah putih di sejumlah rumah warga, lapak, dan warung di sejumlah lokasi di kota Masohi pada Jumat 12 Agustus. Ketua DPC PDI Perjuangan Maluku Tengah Z. Latukarlutu mengatakan pembagian ratusan bendera merah putih ini merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk turut menyesuaikan program gerakan 10 juta bendera merah putih. Dijelaskan dalam pelaksanaan kegiatan pembagian bendera merah putih tersebut, PDI Perjuangan menyisir rumah-rumah warga, tempat-tempat berjualan, dan ikut masang bendera. Diakui bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan yang harus dirayakan, dan diperingati pada hamil 5 masih banyak warga yang belum menaikkan bendera. Olehnya itu, seluruh pengurus dan simpatisan diterjunkan melakukan aksi mendukung HUD RI ke-77 tersebut. Kami akan menyisir pemukiman di Kota Masawi dan sekitarnya ini. Kami sudah hamil 5, 17 Agustus. Masih kami dalam pantauan melihat masih banyak rumah yang belum menaikkan bendera merah putih di depan rumah. Kami akan datangi surat-surat kita yang belum menaikkan bendera itu. Kalau mereka belum punya bendera, kita langsung akan memberikan dan sekaligus meminta untuk menaikkan bendera itu. Kami melaksanakan instruksi ini karena bagi kami, semangat dan jiwa patriotisme kita harus digelorakan, harus kita jaga karena tentu kita semua tahu bahwa kemerdekaan yang kita raih sampai dengan usia yang ke-77 tahun ini, ini diperoleh dengan darah dan air mata oleh para pahlawan kita yang telah gugur. Kami selain mengisi kemerdekaan yang sudah direbut ini, inilah salah satu cara kita untuk membagikan semangat lagi. Semangat patriotisme dan asimalisme. Karlutu juga menjelaskan bahwa pendistribusian bendera merah putih tersebut akan terus dilakukan. Setidaknya hingga tanggal 16 Agustus menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat sudah semarak mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, dengan adanya pembagian bendera merah putih ini diharapkan dapat membangkitkan semangat mencintai negara oleh para masyarakat di lingkungannya tersebut. Pantuan Demes Media Group di lokasi, panasnya terik matahari tidak menyurutkan semangat para pengurus partai. Moncong Putih ini membagikan bendera merah putih kepada masyarakat yang ditemui. Terima kasih telah menonton!